Ang Inyo Chu, darah baju merah, jilid 02. Seorang ketua yang mempunyai potongan tubuh hampir sama dengan Ki Yang Liat segera memberikan pakaiannya, lalu beramai-ramai sambil tertawa-tawa mereka menanggalkan semua pakaian Ki Yang Liat dan menggantikan pakaian butuh itu kepada tubuh pemuda ini. Ki Yang Liat tidak bisa berbuat sesuatu, oleh karena dia sudah tertotok dan lemas semua tubuhnya. Andai kata ia tidak tertotok, ia pun tentu takkan melawan, karena memang ia sudah merasa kalah bertaruh yang berarti bahwa dia harus menjalankan hidup seperti pengemis setahun lamanya, berantau ikut dengan Han Lei yang sudah menjadi gurunya. Sesudah Ki Yang Liat kini memakai pakaian pengemis, Han Lei memandang dan tertawa, bagus, bagus. Kau sekarang kelihatan tampan, patut menjadi muridku setelah berkata demikian, ia menyambar tubuh Ki Yang Liat dan sekali berkelebat saja ia lenyap bersama muridnya itu. Kep si Kai Pangcu tidak berani mencegah, tapi pada saat itu kakek tua si Song berseru keras, Han Tai Hiap, tunggu sebentar, lohu ada permohonan penting. Dalam sekejap mati saja, Han Lei sudah kembali kelihatan di tempat itu dan tangannya masih mengempit tubuh Ki Yang Liat. Sung Liat, kau mau bicara apakah? Apa kau masih penasaran dengan keputusanku tadi? Sung Liat menjatuhkan diri berlutut di depan Han Lei. Sungguh mati, Han Tai Hiap, lohu mana berani penasaran? Keputusan itu bahkan terlampau murah bagi lohu. Hanya ada permohonan lohu mengenai cucu lohu yang bersama Song Bili. Han Lei memandang heran. Apa maksudmu? Apa yang dapat ku lakukan untuk seorang gadis yang menjadi cucumu itu? Sung Lekai memandang kepada Ki Yang Liat yang masih lemas dan sedang dikempit oleh Han Lei seperti seorang anak kecil, lalu berkata, nyawa lohu yang tidak berharga sudah diselamatkan oleh Ki Yang Nung Hiong dan kiranya sampai mati pun lohu yang sudah tua bangka ini tak akan dapat membalas budinya. Cucuku Bili hidup sebatang kera dan kini usianya sudah 18 tahun. Hanya seorang pemuda gagah perkasa dan berjiwa budiman seperti Ki Yang Nung Hiong ini saja yang kiranya akan dapat menjamin kesentosaan hidup cucuku itu. Oleh karena ini, lohu ingin menyerahkan cucuku yang bodoh itu kepada Ki Yang Nung Hiong. Han Lei tertawa bergelap dan Ki Yang Liat biarpun tidak berdaya akan tetapi masih dapat mendengar semua ucapan ini sehingga mukanya menjadi merah sekali. Hahaha, maksudmu ini baik sekali, Sung Lekai. Akan tetapi aku tak berkuasa dalam hal ini, hanya saja aku berjanji bahwa sesudah Ki Yang Liat menghabiskan pelajarannya yang setahun lamanya, aku akan menyuruhnya mencarimu agar kalian berdua bisa berunding sendiri. Setelah berkata demikian, kembali ia berkelebat dan kali ini ia tidak kembali lagi. Sung Lekai girang sekali, dan sambil tertawa-tawa dia lalu berkata, Cumi Pangcu, silakan menjalankan hukuman cambuk kepada aku. Hukuman lantas dilakukan dan disesuaikan dengan keputusan Han Lei. Pencambukan itu dilakukan hanya untuk memenuhi bunyi hukuman saja, dan Sung Lekai hanya menderita lecet-lecet pada kulit punggungnya. Ki Yang Liat sebetulnya adalah seorang pemuda yang kaya raya. Pada waktu orang tuanya meninggal dunia, mereka mewariskan sebuah rumah gedung yang megah dan dipenuhi dengan perabot rumah yang indah, selain ini masih banyak sawah ladang dan uang yang ditinggalkan. Oleh karena Ki Yang Liat hidup seorang diri, hanya bersama seorang pelayan wanita tua yang menjadi inang pengasuhnya semenjak dia dilahirkan, maka kebutuhan hidupnya tak seberapa besar dan tentu saja hasil sawah ladangnya sudah lebih dari cukup baginya. Hidupnya tidak mewah karena dia memang suka akan kesederhanaan, namun dia tidak sayang mengeluarkan uang, apalagi untuk menolong orang dan untuk menjamu kawan-kawannya. Biasanya dia hidup senang, berpesiar atau merantau ke sana kemari sampai bekal uangnya habis baru dia ingat untuk pulang ke rumahnya di kota Suyankuan. Kini sesudah dia bertemu dengan Honlai dan menerima hukuman selama setahun hidup sebagai pengemis, tentu saja pada mulanya dia merasa terhina dan bisa membayangkan bahwa dia akan sengsara sekali. Akan tetapi, alangkah girangnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa hidup seperti ini benar-benar bebas seperti burung di udara. Apalagi ketika gurunya itu mulai menurunkan ilmu silat yang luar biasa sekali, dia girang bukan main. Ia merasa amat berbahagia dapat bertemu dengan Honlai, dan tidak saja ia menerima latihan ilmu silat, tetapi dia juga mendapatkan banyak pelajaran tentang kebatinan yang membuka matanya. Kini dia tidak berani memandang rendah kepada para pengemis itu, yang sesungguhnya menjadi pengemis bukan karena malas, akan tetapi sengaja hidup sebagai pengemis untuk menyatakan bela sungkawa akan keadaan rakyat yang banyak menderita. Mereka adalah pengemis-pengemis, namun sekali-kali bukan tukang minta-minta belaka. Mereka minta-minta seolah-olah hanya untuk menguji apakah manusia-manusia di waktu itu masih ingat akan nasib sesama manusia. Dan di balik semua sandiwara ini, ternyata mereka adalah pendekar-pendekar yang tidak saja selalu siap sedia dengan tenaga dan kepandayan untuk menolong mereka yang sengsara, bahkan mereka selalu siap sedia pula untuk mengulurkan tangan menolong dengan sumbangan uang yang ternyata cukup banyak disimpan di dalam perkumpulan-perkumpulan pengemis itu. Sesudah menjadi murid Hon Le, kepandayan Ki yang lihat semakin maju dan matang. Kini seperti gurunya, jarang sekali ia mau mencabut pedangnya dan cukup dengan sebatang ranting kecil saja ia sudah mampu menjaga diri dan kalau perlu merobohkan tokoh-tokoh Kang Ou Yang Lihai. Kini terbukalah matanya betapa jauh perbedaan hidup antara orang-orang kaya raya dan orang-orang miskin, laksana bumi dengan langit. Terbuka pula matanya bahwa di dalam kemiskinan, ia bahkan banyak melihat orang-orang jujur dan berhati mulia. Han Le adalah seorang yang berilmu tinggi. Melihat gerak-gerik ilmu pedang Ki yang lihat, dia tidak ingin merusak kepandayan pemuda itu dengan memberi pelajaran ilmu pedang lain. Sebaliknya, ia hanya memberi pelajaran dari lukisan-lukisan pada dinding guawak pulau Pek Kyo Tu, mengajar gerakan-gerakan yang disesuaikan dengan ilmu pedang Ki yang lihat sehingga kini ilmu pedang pemuda itu menjadi makin indah dan makin kuat. Bahkan, dengan bantuan gurunya ini, akhirnya Ki yang lihat bisa menciptakan ilmu pedang yang halus gerak-geriknya, tidak beda bagaikan orang menari-nari saja, akan tetapi di dalamnya terkandung kekuatan yang maha hebat. Han Le membawa Ki yang lihat merantau jauh dan selama satu tahun itu, banyak hal yang dilakukan oleh guru dan murid itu sehingga nama mereka makin meningkat tinggi dan menjadi terkenal di dunia Kang Ou. Kini nama Jeng Chi yang siang Ki yang lihat amat disedani orang-orang Kang Ou, dan banyak orang tahu bahwa Ki yang lihat sudah menjadi murid Han Le. Setahun kemudian, Han Le dan muridnya berada di lembah sungai Wong Ho, di dataran tinggi yang hijau segar, penuh ketumbuhan. Ki yang lihat, waktumu telah lewat dan kau kini bebas. Kau boleh pulang dan agaknya kau sekarang sudah mengerti akan keadaan di dunia sehingga kelah kau tak akan melakukan kesalahan-kesalahan dalam tindakanmu. Suhu, Teocu masih ingin terus belajar kepada Suhu, kalau boleh, biar 10 tahun lagi Teocu sanggup hidup seperti sekarang ini asal boleh menjadi murid Suhu, jawab Ki yang lihat. Han Le tersenyum, Ki yang lihat, ketahuilah bahwa hanya karena aku suka kepadamu dan melihat bakatmu yang amat baik saja maka kau kuberi pelajaran ilmu silat itu. Namun sesungguhnya aku tidak berhak, karena ilmu silat yang kuajarkan kepadamu merupakan pecahan kecil dari isi imbiang butek cinteng yang menjadi milik Suhengku. Kau amat beruntung dapat bertemu dengan aku dan kini agaknya ilmu pedangmu sukar mendapat tandingan di dunia Kang O. Seorang laki-laki harus dapat memegang janji. Dahulu kita berjanji akan berkumpul selama satu tahun dan sekarang waktunya telah habis. Dan kau ingatlah, dulu aku berjanji kepada kakek Song agar kau menemuinya untuk bicara soal perjodohan yang dia usulkan. Aku tidak mau berlaku lancang, soal perjodohan terserah padamu, hanya menurut pendapatku, kakek Song itu adalah seorang tua yang memiliki semangat dan pribadi cukup baik. Kiranya cucunya tak akan mengecewakan. Akan tetapi semua keputusan terserah kepadamu sendiri, hanya ku minta supaya kau suka bertemu dengan dia agar janjiku terpenuhi. Baiklah, Suhu. Terima kasih banyak atas segala pelajaran dan nasihat yang selama ini Teocu terima dari Suhu. Setahun dekat dengan Suhu bagi Teocu lebih berharga daripada sepuluh tahun yang sudah-sudah. Pada saat itu, mendadak wajah Honle berubah dan tiba-tiba pengemi sakti ini berseru keras sekali. Wajahnya nampak berseri girang dan juga kedua matanya terheran-heran. Suheng, kau di sini? Ki yang melihat memandang ke arah gurunya memandang, namun dia tidak melihat sesuatu. Tiba-tiba dari jurusan itu, yang tidak kelihatan ada apa-apa, terdengar suara yang halus sekali, akan tetapi menusuk telinga karena mengandung tenaga luar biasa dan pengaruh besar. Suheng, siapa anak muda itu? Dia adalah Ki yang lihat, muridku. Tiba-tiba saja debu mengebul dan tahu-tahu seorang laki-laki berusia empat puluh tahun lebih, sedikit lebih tua daripada Honle, berpakaian kusut sederhana akan tetapi tidak menyembunyikan kegagahan dan ketampanannya, telah berdiri di situ. Ki yang melihat memandang dengan mulut terenganga. Dia yang telah mempunyai kepandayan tinggi, bagaimana sampai tidak mampu melihat dan mengikuti gerakan orang ini? Ibliskah dia? Ketika laki-laki itu memandangnya, Ki yang lihat hampir menundukkan mukanya. Demikian tajam pandangan matu itu menusuk matanya sendiri. Sute, kau kan tidak menurunkan im yang butek cinkeng tanya orang itu. Muka Honle berubah dan kelihatan gugup. Hanya sedikit, Su Heng, bagian permainan pedang dan luwakang untuk memperkuat ilmu pedangnya sendiri, yakni ilmu pedang dari keluarga Ki yang yang tersohor. Hektometer, Sute Honle, betapapun juga, kau telah berlaku sembrono sekali. Kau harus tahu bahwa ilmu kita itu sangat berbahaya kalau digunakan oleh orang yang beriman lemah. Sekarang kau sudah terlanjur menurunkan padanya, biarpun sedikit hal itu sudah berarti bahwa selamanya engkau dan aku harus selalu menyelidiki dan menjaga jangan sampai orang mempergunakannya tidak pada tempatnya. Honle memandang kepada Su Hengnya dengan mata penuh keheranan, apalagi ketika ia kini melihat wajah Su Hengnya amat kusut, matanya sayu dan kerut-merut pada wajah Su Hengnya itu menunjukkan jelas bahwa Su Hengnya telah mengalami penderitaan batin hebat selama ini. Sudah belasan tahun ia tidak bertemu dengan Su Hengnya ini dan kini Su Hengnya benar-benar telah berubah. Adatnya menjadi keras dan aneh. Akan tetapi, ia merasakan kebenaran ucapan Su Hengnya itu dan ia pun mengangguk-angguk. Orang itu lalu menghadapi Tiang Liat yang memandang kepadanya dengan perasaan tak senang. Sebelum orang itu bicara, Tiang Liat mendahului, bertanya kepada Honle. Su Hu, mohon memberi penerangan kepada Teo Chu, siapakah adanya Long Hiong yang baru datang ini? Bocah bodoh, dia inilah supekmu. Dia Su Hengku bernama Lu Kuan Chu, berjuluk Bu Pun Su, ahli silat nomor satu di dunia ini. Tiang Liat terkejut bukan main. Tadi ia sudah menduga-duga ketika mendengar suhunya menyebut Su Heng kepada orang ini, akan tetapi dia masih penasaran dan sangsi, karena melihat orangnya, Lu Pun Su ini tidak begitu mengesankan sungguhpun kedatangannya tadi seperti siluman saja. Tiang Liat, berapa lama kau belajar kepada suhumu? Tiang Liat sudah menjatuhkan diri berlutut dan kini menjawab. Hanya satu tahun, supek, karena menurut perjanjian memang Teo Chu hanya boleh belajar satu tahun. Perjanjian Lu Kuan Chu atau Bu Pun Su menoleh kepada Honle. Honle tertawa dan menceritakan mengenai pertaruhan setahun yang lalu. Bu Pun Su mengerutkan keningnya yang tebal dan sudah mulai memutih. Tidak baik bagi seorang pemuda memiliki kesombongan dan terlalu keras. Orang-orang muda seringkali mendatangkan keributan di dunia, didorong oleh nafsunya sendiri tanpa mengingat akibat dari perbuatan yang ditunggangi oleh nafsu. Berdirilah kau. Tiang Liat berdiri, hatinya tidak enak. Cabut pedangmu. Tiang Liat ragu-ragu dan melirik ke arah Honle, akan tetapi gurunya memberi isyarat dengan matanya agar pemuda itu menurut saja. Maka ia pun kemudian mencabut keluar pedangnya, pedang pusaka keturunan keluarga Tiang, memegang pedang itu lurus ke atas menempel jidat, tanda menghormat dan tidak mempunyai maksud buruk terhadap orang di depannya. Akan tetapi Bu Pun Su tidak peduli kepadanya dan memerintah terus. Serang aku dengan pedangmu. Inilah keterlaluan, pikir Tiang Liat. Dia tidak mau berlaku kurang ajar dan lancang, maka bagaimana ia berani menyerang orang yang baru saja diperkenalkan kepadanya sebagai supeknya? Hayo serang, bodoh Bu Pun Su membentak lagi dan bentakannya begitu berpengaruh sehingga di dalam tubuh Tiang Liat seakan-akan timbul aliran tenaga yang membuat dia otomatis bergerak. Pedangnya menyambar, menusuk ke arah muka supeknya itu. Namun dia segera ingat bahwa dia terlalu kurang ajar jika menyerang dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu selanjutnya ia mengendurkan gerakannya dan hanya memperlihatkan tipu-tipu serangan yang indah untuk membuktikan kepada supeknya bahwa gurunya tidak memiliki murid secara sembarangan dan bahwa ia sebetulnya juga berisi. Akan tetapi dia melihat Bu Pun Su sama sekali tidak menggerakkan kedua kaki, setapak pun tidak pindah dari tempat berdirinya semula. Kedua ujung lengan baju orang sakti itu bergerak-gerak ke depan dan bukan main hebatnya. Dari sepasang tangan yang bersembunyi di dalam lengan baju itu lantas keluar tenaga luar biasa kuatnya sehingga angin tangkisannya saja selalu dapat menahan pedangnya. Pedangnya selalu terpental kembali seakan-akan terbentur pada benda yang amat keras. Jangan sungkan-sungkan, serang sungguh-sungguh kembali Bu Pun Su membentak. Kali ini dia melihat langsung menyerang dengan sungguh-sungguh. Bukan saja karena dia mendengar perintah ini, juga karena hatinya merasa penasaran sekali. Bagaimana orang dapat membuat semua serangan pedangnya tak berdaya hanya dengan hawa tangkisan belaka? Inilah aneh, seperti sihir atau dalam mimpi saja. Ia mengerahkan seluruh lewekannya dan mengeluarkan tipu-tipu silat yang paling melihai. Ia mainkan pedangnya dengan ilmu pedang keluarga Kiang, ditambah dengan gerakan-gerakan halus dari ilmu silat yang ia pelajari dari Han Lee. Betul saja bahwa ilmu pedangnya memang hebat. Buktinya, Bu Pun Su kini tidak dapat menghadapinya dengan hawa tangkisan belaka, akan tetapi orang sakti itu bergerak ke sana kemari dengan sangat lambat. Namun, betapapun lambatnya gerakan kaki orang sakti itu, pedang di tangan Kiang Liat tak pernah mengenai sasaran, bahkan menyentuh baju Bu Pun Su saja tidak dapat. Setelah Kiang Liat menyerang sampai 30 jurus lebih, tiba-tiba pemuda ini merasa telapak tangan yang memegang pedang sakit sekali sehingga dia terpaksa melepaskan pedangnya. Ketika dia memandang, pedangnya itu sudah terampas oleh gulungan ujung lengan baju Bu Pun Su. Bu Pun Su sekarang tersenyum dan mengembalikan pedang yang diterima oleh Kiang Liat dengan muka merah. Harap supek tidak mencertawakan kebodohan Teo Chu dan mohon petunjuk, kata Kiang Liat merendah. Kini dia merasa tunduk dan takut sekali kepada orang sakti ini yang ilmu kepandainya benar-benar luar biasa sekali ini. Bu Pun Su sekarang tertawa lantas berpaling kepada Han Le, ahaha, Sute. Benar-benar matamu awas sekali. Dalam setahun telah dapat menggerakkan pedang seperti itu, ahaha, kalau dia mempelajari semua ilmu dari Im Yang Butek Chin Keng, bahkan aku sendiri tak akan mampu melawannya. Kiang Liat, ku lihat walaupun kau mempergunakan pedang seluruhnya atas dasar ilmu silat pedang dari keluarga Kiang, namun isinya mengandung tenaga rahasia dari Im Yang Butek Chin Keng. Oleh sebab itu, kau memang telah menjadi murid kami. Hal ini tidak boleh kau anggap main-main. Sekali saja kau menyelewoyeng dan mempergunakan ilmu untuk melakukan kejahatan, meskipun kau berada di tempat yang selaksali jauhnya, aku sendiri akan mencarimu dan mencabut mawamu agar ilmu dari kami tidak dipergunakan untuk kejahatan. Mengerti? Tehcu bersumpah takkan tunduk terhadap godaan iblis dan nafsu jahat kata Kiang Liat sambil mengedikan kepalanya. Ia benar-benar merasa marah karena ketidakpercayaan supeknya terhadap dirinya ini. Bagus, akan kita lihat bersama. Apabila benar-benar kau tidak mengecewakan menjadi murid kami, kelak kalau ada jodoh aku sendiri akan menambah satu-dua ilmu pukulan kepadamu. Sute, mari kita pergi dari sini, aku punya urusan yang penting sekali untuk dibicarakan setelah berkata demikian, dengan sekali berkelebatmu pun selenyap dari pemandangan mawamu yang lihat. Muridku, berhati-hati lah dan kau cari Song Lokai. Sampai bertemu kembali kalau ada jodohan lei juga berkata kemudian melompat dan lenyap untuk menyusul suhengnya yang luar biasa itu. Sepergenya kedua orang sakti itu, Kiang Liat lalu berlutut ke arah mereka menghilang. Kemudian ia berdiri dan menarik napas berulang-ulang. Hebat, tadinya ku kira bahwa kepandayan suhu sudah tidak ada taranya di muka bumi ini. Tidak taunya kepandayan supek bu pun subahkan jauh lebih tinggi lagi. Ah, sayang sekali aku hanya mendapat kesempatan satu tahun. Kalau saja aku bisa menjadi murid supek, alangkah senangnya. Kemudian, sesudah menyimpan pedangnya, sambil membawa sebatang ranting seperti suhunya, Kiang Liat pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke dusun Suitsham di mana tinggal Song Lokai. Diam-diam ia merasa tidak enak dan sungkan-sungkan, sebab kepergiannya ini adalah untuk menghadapi Song Lokai yang mengusulkan pernikahan, padahal ia sama sekali belum memikirkan persoalan pelik ini. Namun, ada juga sedikit keinginan tahu melihat macamnya cucu perempuan dari Song Lokai. Sedikit kok. Song Lokai tinggal di Suitsham, kini sudah menjadi seorang hartawan yang hidup berdua dengan cucunya, yakni Song Billy. Dahulunya Song Lokai sesuai dengan sebutannya, yakni Lokai atau pengemis tua, adalah seorang pemimpin perkumpulan pengemis yang menjadi cabang atau anak buah dari Capsi Kai Pangcu. Sejak cucunya kehilangan kedua orang tuanya yang meninggal karena penyakit menular, kakek si Song ini sudah berubah pendiriannya. Tadinya dia memang tidak mempunyai tanggungan, hidup seorang diri dan senang hidup bebas sebagai pengemis. Akan tetapi, setelah anak dan mantunya meninggal dunia, dan bil hidup seorang diri, ia memikirkan nasib cucunya itu. Sungguh kebetulan sekali, kakek Song mendapatkan sebuah surat wasiat tentang harta tertendam di sebuah guang rahasia. Dia pergi dan berhasil mendapatkan harta ini, maka ia lalu membeli rumah gedung dan sawah ladang, hidup sebagai hartawan besar. Kejadian inilah yang membuat dia ditangkap oleh Capsi Kai Pang dan hampir dibunuh kalau tidak tertolong oleh Ki Yang Liat. Sung Bili ternyata seorang gadis yang sangat cantik, berwajah ayu manis dan bertubuh langsing. Kulitnya putih halus dan pipinya kemarahan. Selain cantik jelita, juga dia sangat cerdas sehingga dengan mudah dia dapat menguasai kepandayan tulis dan bakat, bahkan pandai sekali membuat sajak-sajak indah. Di samping ini, dia pun sangat terkenal di kotanya dengan hasil sulamannya yang halus. Pendeknya di dalam kota Swichan, tidak ada gadis melebih Bili cantik atau pandainya sehingga dia pun terkenal sebagai kembang kota Swichan. Lebih lagi sesudah kakeknya menjadi kaya raya, pakaiannya bagus-bagus, menambahkan kecantikannya. Dua tahun yang lalu, ketika dia dan kakeknya baru pindah ke dalam gedung besar yang dibeli oleh kakek Song, terjadilah hal yang membuat hati Bili terguncang. Untuk pertama kalinya gadis yang pada waktu itu umurnya baru 17 tahun, mengalami godaan asmara. Waktu itu masih pagi sekali dan Bili berjalan-jalan di dalam kebun di belakang gedung kakeknya. Kebun ini masih kosong dan belum terpelihara, masih banyak pohon-pohon yang tidak berguna lagi bagi sebuah kebun yang seharusnya ditanami bunga-bunga yang indah. Bili memang sedang memeriksa kebun ini untuk mengatur sendiri secara bagaimana kebun itu akan ditanami bunga-bunga, di mana harus membuat kolam dan sebagainya. Kakek Song memang sudah menyerahkan hal ini kepada cucunya. Bili dikawani oleh Cheng Si, seorang gadis yang menjadi pelayan di rumah gedung itu. Kakek Song sengaja membeli gadis ini dari keluarga miskin di dusun, tidak saja untuk menolong orang tua gadis ini, juga karena ia ingin supaya cucunya mempunyai seorang kawan bermain yang sebaya. Cheng Si seorang gadis yang cantik juga, sederhana dan amat penurut, lagi cinta kepada Bili yang semenjak itu menjadi majikannya. Cheng Si, di ujung barat itu harus didirikan satu bangunan kecil untuk dapat beristirahat, di depannya digali empang yang dipasangi jembatan melengkung. Di ujung timur harus digali empang ikan emas dan juga diisi tanaman bunga teratai. Kembang botan ditanam di sebelah sini dan kembang cilan di sebelah sana. Kau nanti jelaskan semua ini kepada tukang kebon yang memborong pekerjaan ini, dan kalau ada yang belum jelas, biar aku sendiri yang akan menerangkan kepadanya, kata Bili sambil menunjuk ke sana kemari dengan telunjuknya yang kecil terpelihara. Baik, Xochia. Menurut loya, cuan tua, maksudnya kakek song, tukang kebun akan datang siang nanti dan akan mulai dengan menebangi pohon-pohon yang berada di sini. Jangan ditebang semua. Pohon yang di kanan itu, yang berjajar tiga, tebang tengahnya saja, tetapi biarkan yang dua tumbuh terus. Dan sekumpulan yang liu, cemara, itu jangan ditebang, hanya buangi cabang-cabang yang sudah kerik. Yang lain boleh dibuang. Dan jangan lupa, taman ini harus dikelilingi dinding tembok yang cukup tinggi sehingga tidak kelihatan dari luar. Sekarang ini hanya dikelilingi pagar, malah banyak yang sudah bobol. Kalau penuh tanaman kembang tentu akan habis dicabuti anak-anak nakal dan dimakan ayam dan kerbau ku. Memang benar, Xochia, Nona. Belum lagi kalau ada maling masuk, kata Cheng Si. Cheng Si menutupi mulutnya dengan ujung lengan baju, tertawa. Akan tetapi ketawanya segera terhenti dan ia berkata perlahan, agak ketakutan. Aduh, dia benar-benar datang, Xochia. Billy terkejut dan bertanya, kau bilang ada maling sambil berkata demikian, ia cepat membalikan tubuh menengok ke arah pelayannya itu memandang. Ternyata benar ada seorang laki-laki yang menerobos masuk ke dalam kebun itu melalui pagar yang telah rusak. Mula-mula Billy terkejut sekali sehingga mukanya berubah, akan tetapi ia segera dapat menetapkan hatinya setelah melihat bahwa lelaki yang menerobos ke dalam kebun itu tidak kelihatan seperti orang jahat. Dia tidak kelihatan jahat, Cheng Si, apakah bukan tukang kebun yang hendak bekerja di sini? S.S.T.T.T., kau terlalu. Mana orang seperti itu dianggap tukang kebun? Dia bukan maling dan bukan pula tukang kebun, lihat saja pakaiannya seperti seorang kongcu, suan muda, dan orangnya begitu, begitu tampan. Hus, genit kau Billy mencela, akan tetapi diam-diam ia harus mengakui bahwa yang datang itu memang seorang pemuda yang tampan dan ganteng, yang berpakaian seperti seorang siwcai, pelajar, yang sikapnya halus dan sopan. Billy dahulu tinggal bersama orang tuanya di kampung, maka ia tidak seperti nona-nona hartawan dan bangsawan yang selalu bersembunyi di dalam gedung dan jarang bertemu dengan laki-laki asing, maka kini ia tidak merasa terlalu kikuk. Juga ia tidak takut karena waktu itu matahari sudah naik tinggi dan ia berada di situ dengan pelayannya, sungguh pun mereka merasa curiga ketika memandang kepada pemuda ini. Dia merasa seperti pernah melihat pemuda ini, hanya dia lupa lagi bila mana dan di mana. Pemuda itu menghampiri mereka dan memandang kepada Billy dengan senyum manis. Dia nampak ramah-tamah dan matanya berseri-seri ketika dia memandang kepada Billy, sungguh pun alisnya berkerut seakan-akan ada sesuatu yang menyusahkan hatinya. Kau siapakah dan mengapa berani lancang memasuki kebun orang Billy menegur, suaranya ketus dan matanya bersinar marah. Pemuda itu nampak kecewa sekali mendengar teguran gadis ini. Ia pun menjura dengan hormat, lalu berkata, suaranya seperti orang penasaran. Seng Sio Chia, benar-benarkah kau sudah lupa padaku? Benar-benarkah, setelah kini kau menjadi kaya raya, kau lupakan kampung halamanmu dan sekalian orang miskin yang menjadi penghuninya? Billy semakin marah. Aku tidak kenal padamu, lekaslah pergi dari sini, Kalau kongkong, kakek, tahu kau menerobos ke sini, kau tentu akan dipukul. Pemuda itu berdiri tegak dan tersenyum duka. Jangankan dipukul, dibunuh pun aku rela. Kongkongmu yang kaya raya, yang merampas kau dari dusun kami, sudah begitu tinggi hati untuk menghinaku, dan sekarang aku hanya ingin menyaksikan, apakah nona Song Billy juga begitu tinggi hati seperti kongkongnya? Siapakah kau? Mengapa kau begini kurang ajar? Billy memandang pemuda itu dengan alis dikerutkan. Nona, lupakah kau kepada orang yang pernah menuliskan sajak di dinding kuil di dusun kita pemuda itu berkata? Billy memandang makin tajam dan kini berubahlah mukanya menjadi kemarahan. Ahaha, kau, kau Chia Sio Chai, katanya gagap. Terbayanglah semua pengalamannya pada saat ia masih tinggal di dusunnya. Ketika itu, kedua orang tuanya secara berturut-turut sudah meninggal dunia karena penyakit yang meraja lelah di dusun itu. Banyak orang dusun datang pada waktu jenazah ayah bundanya dirawat di dalam kuil, yaitu satu-satunya kuil di dusun itu, tempat di mana sebagian besar orang-orang yang meninggal diurus dan disembahyangi. Di antara mereka yang datang ini, terdapat seorang pemuda sastrawan yang baru saja pulang kembali ke dusun setelah bertahun-tahun menempuh pelajaran dan ujian di kota raja. Pemuda ini adalah Chia San atau yang segera terkenal dengan sebutan Chia Siu Chai. Billy tahu bahwa hampir semua gadis dusun itu merindukan Chia Siu Chai, memuji-mujinya karena bukan saja ia merupakan pemuda yang paling tampan di dusun itu, juga ia sangat pandai membuat sajak. Semua tulisan pada lian yang digantung di kuil, tulisan yang amat indah itu, seluruhnya adalah buatan Chia San. Pada saat itu Chia San baru pertama kali melihat Billy dan pemuda ini menjadi tergila-gila. Tiada bosannya ia melirik ke arah gadis itu yang tengah menjalani upacara sembahyang. Seorang gadis yang rambutnya awut-awutan, mukanya pucat penuh air mata, seorang gadis yang patah hati dan putus harapan karena ditinggal mati oleh ayah bundanya, yang tentu akan jatuh pingsan dan sakit kalau tidak dihibur oleh seorang kakek tua yakni Song Lokai, kongkongnya. Chia San demikian tergila-gila sehingga ketika ia sudah terlalu banyak minum arak, tanpa peduli apa-apa ia lalu mengambil pit dan menuliskan beberapa baris sajak di atas tembok kuil, dilihat dan dikagumi oleh semua tamu yang datang melayat. Billy sampai sekarang masih ingat bunyi sajak itu, karena pada waktu itu ketika melihat ribut-ribut ia pun lalu ikut membaca tulisan itu yang berbunyi demikian. Layu pucat teratai putih, kehilangan sinar matahari. Mengembang di impang tanpa kawan hati siapa takkan rawan. Nona suci hidup seorang diri hati siapa takkan perih. Kasihanku melihatnya. Hancur pilu hati dibuatnya. Apakah dayaku, si bodoh hina ini untuk menghibur teratai suci? Sajak itu tentu saja dengan sangat mudah dapat diterka maksudnya. Semua orang yang berada di situ memang merasa kasihan kepada Billy, gadis yang menjadi atim piatu dan bunyi sajak itu otomatis merupakan pengakuan dari ciasan bahwa begitu bertemu dengan Billy, ia telah jatuh cinta. Akan tetapi, Seng Lokai tidak senang membaca sajak itu, dan dengan muka masam ia menarik tangan Billy masuk ke dalam. Semenjak saat itu mereka tidak pernah bertemu muka kembali. Peristiwa yang terjadi sewaktu Billy berada di puncak kesedihan itu tentu saja tidak terlalu membekas pada hatinya dan ia pun sudah lupakan peristiwa itu. Akan tetapi siapa kira, sekarang tiba-tiba saja pemuda itu muncul di hadapannya dengan jalan menerobos kebun. Sementara itu, ketika ciasan melihat Billy mengenalnya, dia menjadi girang sekali dan wajahnya yang tampan berseri-seri. Aduh, terima kasih kepada kuan impousat. Ternyata kau juga memikirkan diriku yang hina ini, nona song. Siapa bilang Billy membentak marah? Tia silcai, kau lancang sekali. Kau masuk ke sini tanpa permisi dan kau sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Apa sebenarnya kehendakmu? Kedatanganku hanya untuk mengulangi pernyataanku dahulu, nona, yakni bahwa aku cinta kepadamu. Tidak. Kurang ajar, pergi kau dari sini. Billy membelalakan matanya yang indah dan mukanya berubah-ubah, sebentar merah, dadanya berombak menahan gelora hatinya. Ciasan menjatuhkan diri berlutut di depan Billy. Sengsyo Cia, kakutmu telah menghinaku, telah menolak pinanganku, dan kini kau masih mengusirku pula. Suara ini terdengar demikian lemah mengharukan sehingga Cengsyi yang mendengar ini menjadi pucat dan dua titik air mata membasai pipinya. Adapun Billy ketika melihat pemuda itu tiba-tiba berlutut di depannya dan mengeluarkan kata-kata itu, menjadi makin bingung. Ciasi ocai, jangan kau begini. Apa sih yang kau kehendaki? Nona, kongkongmu dulu menolak pinanganku dengan alasan bahwa kau telah menjadi tunangan dengan orang lain. Aku bukan seorang yang tidak kenal aturan, aku tidak mau menjadi seorang yang tak kenal malu dan kurang ajar. Katakanlah kepadaku secara terus terang, Nona, apakah betul kau sudah menjadi tunangan orang lain? Betulkah kau sudah bertunangan? Kau peduli apakah dengan itu? Hal itu bukan urusanmu, Ciasi ocai. Sudahlah, lebih baik kau lekas-lekas pergi dari sini. Jawab dulu, Nona. Benar-benarkah kau sudah bertunangan dengan orang lain? Apabila benar demikian, aku Ciasan bersumpah tidak akan mau mengganggumu lagi. Billy tidak mampu menjawab. Dia memang belum bertunangan, hal ini dia ketahui benar, karena memang dahulu orang tuanya belum mengikat perjanjian dengan siapapun juga. Namun, menjawab pertanyaan seorang pemuda asing begitu saja tentang pertunangan, bukanlah hal yang patut dilakukan oleh seorang gadis sopan. Cengsi melihat keraguan Nona-nya, maka ia yang mewakili Billy menjawab, sebenarnya Siu Cia belum bertunangan Cia Siu Cia. Sudahlah, harapkah Sudi meninggalkan tempat ini, kalau diketahui oleh orang lain, bukankah hal ini buruk sekali bagi Siu Cia? Mendengar ini, Ciasan lalu membanting-bantingkan jidaknya pada tanah dan dia masih tetap berlutut. Penasaran? Penasaran? Nona Song, mengapa kakakmu begitu membenciku? Memang ia membohong dan menolak pinanganku? Ketahuilah, tanpa kau di sampingku, aku tidak akan dapat hidup lebih lama lagi. Lebih baik aku mati saja di sini, Seng Siu Cia. Mendengar ini, muka Billy menjadi pucat sekali dan ia menahan mulutnya yang hendak berteriak. Kemudian ia membalikan tubuh dan berlari pergi meninggalkan pemuda yang masih berlutut itu, berlari kembali ke dalam gedung. Billy tiba di kamarnya dengan terengah-engah, mukanya pucat. Baiknya kongkongnya tidak ada. Di rumah gedung itu baru ada dia dan Ceng Siu saja, karena memang belum memanggil pelayan-pelayan lain. Hatinya berderbar, tidak karuan rasanya. Ada rasa takut, bingung dan juga girang. Entah kenapa, mengingat betapa pemuda tampan dan pandai yang menjadi kebanggaan dusun dan menjadi rebutan serta impian para gadis dusun itu kini bertekuk lutut kepadanya, menyatakan cinta kasih yang demikian besar, benar-benar mengirangkan hatinya. Akan tetapi dia sendiri tidak mengerti perasaan apakah ini yang membuat dia menjadi merasa kebingungan. Tak lama kemudian, Ceng Siu menyusul masuk ke dalam kamar. Siu Chia, bagaimana ini baiknya pelayan muda dan cantik itu langsung berkata sambil meremas-remas tangan. Dia tidak mau pergi. Dia tidak mau pergi. Habis bagaimana baiknya Billy memandang kepada Ceng Si dengan bingung dan air matanya sudah mulai memenuhi pelupuk matanya. Siu Chia, dia harus dikasehani. Dia benar-benar mencinta kepada Siu Chia dengan sepenuh hati dan nyawanya. Dia bilang bahwa dia akan tetap berlutut di sana sampai mati kalau Siu Chia tidak mau menyatakan sesuatu untuk menjawab cintanya. Demikian yang ia bilang kepadaku, Siu Chia. Sekarang air mata menitik turun ke atas pipi Billy. Ia menjadi terharu dan juga bingung, ditambah rasa takut. Kalau sampai kongkongnya atau ada orang lain tahu akan halnya pemuda itu, bukankah akan terjadi geger? Bukankah orang lain akan menyangka yang tidak-tidak terhadap dirinya? Sampai lama ia tidak menjawab. Ahaha, Billy memang seorang gadis yang masih hijau dan bodoh, yang selamanya belum pernah mengalami perasaan seperti itu. Kalau saja ia tahu apa yang baru saja terjadi ketika ia pergi meninggalkan Chia San, tentu akan lain sikapnya. Begitu dia pergi, Cheng Si yang begitu melihat Chia San menyatakan cinta kasih terhadap nonanya, segera memegang bunda pemuda itu dengan lemah lembut, berkata seperti bisikan mesra. Si Ucai, kenapa kau begitu lemah? Bangunlah, urusan ini bisa diatur bagaimana baiknya. Hatiku tidak kuat melihat kau begini sengsara, Kong Chu. Mula-mula Chia San terheran, ia mengangkat muka dan memandang wajah pelayan yang cantik itu, kemudian sesudah dua pasang neto bertemu, tahulah pemuda ini akan suara hati Cheng Si. Dia menjadi sangat girang dan memeluk bunda nona pelayan itu sambil berkata, nona manis yang baik, benar-benarkah kau menaruh hati kasihan terhadap diriku yang malang ini? Cheng Si pura-pura melepaskan diri dan berkata dengan sikap genit, Cih, tak tahu malu. Baru saja Syok siap pergi, hatinya telah berubah dan hendak memujuk aku, benar-benar lelaki tidak setia. Chia San segera menjura dan berkata dengan suara memohon, nona yang baik, siapa orang yang tidak akan mencinta kau yang begini manis? Kasihanilah aku, aku benar-benar lebih baik mati kalau Syokiamu tidak mempedulikan aku. Bantulah aku, bujuk Syokiamu supaya dia sudi sedikit menaruh perhatian kepada aku, dan aku berjanji, kelak kalau aku berhasil menjadi suami Syokiamu, engkau lah orang pertama yang akan menjadi Ji Hu Jin, nyonya kedua. Cheng Si mengering, tersenyum-senyum dan berkata genit, benar-benarkah janjimu ini? Atau hanya bujukan kosong belaka? Demi langit dan bumi, aku bersumpah bahwa kelak apabila aku berhasil menjadi suami nona Song Billy, aku segera akan mengambil nona, eh haha, siapa namamu? Cheng Si mengering, tersenyum-senyum dan berkata genit, benarkah itu? Namaku, eh haha, Cheng Si, jawabnya cepat-cepat. Cheng Si nama yang manis, kemudian ia berdongak ke arah langit dan melanjutkan lagi sumpahnya, aku akan mengambil nona Cheng Si yang manis sebagai Ji Hu Jin. Nah, langit dan bumi menjadi saksi atas sumpahku. Lekaslah kau datangi siol ciamu dan bujuk agar supaya dia suka menaruh sedikit perhatian kepadaku dan suka memberi sedikit tanda mata. Baiklah, akan tetapi awas, kalau kau membohongiku, jangan kira Cheng Si takkan dapat menuntut balas pelayan itu segera pergi berjalan-jalan dan menuju ke kamar Billy. Demikianlah, semua ini tentu saja Billy tidak tahu sama sekalilah mendengar dari Cheng Si bahwa Chia San masih berlutut dan tidak mau pergi, hatinya menjadi sangat terharu. Demikian besarnya kasih sayangnya kepadaku sehingga dia rela mengorbankan nyawa, pikir gadis ini. Habis, apa yang harus kulakukan? Cheng Si kemudian ia bertanya, minta nasihat pada pelayannya yang ia anggap lebih mengerti dalam urusan seperti ini. Berbeda dengan Billy, di dalam hal ini Cheng Si lebih cerdik dan gadis pelayan ini lebih mengenal watak laki-laki seperti Chia San. Dia sudah dapat menduga kemana maksud tujuan Chia San, bukan karena oleh kecantikan Shio Chia-nya yang memang amat cantik itu, akan tetapi di samping ini mengandung maksud yang lebih besar, yakni hendak menjadi suami Billy yang menjadi ahli waris tunggal dari Song Loya yang kaya raya. Aku harus berlaku cerdik, pikir Cheng Si. Kalau ku bujuk sehingga Shio Chia menerimanya dan kemudian sebelum mereka menjadi suami istri, Chia San menyianyikannya, maka akan gagalah semua niatnya. Aku harus berusaha agar Shio Chia menjadi istrinya agar Chia San bisa diterima menjadi suami Billy dan Kelak. Akan menjadi nyonya kedua, akan menjadi Cihujin, nyonya kedua. Kedudukan nyonya kedua di masa itu memang cukup tinggi, jauh lebih tinggi daripada kedudukan nyonya ketiga, keempat atau seterusnya. Apalagi bila dibandingkan dengan kedudukan pelayan biasa, tentu saja jauh lebih tinggi. Shio Chia, apakah, apakah Shio Chia juga suka kepadanya? Wajah Billy menjadi merah sekali dan ia memandang kepada pelayannya dengan metel, terbuka lebar. Maksudnya hendak marah, namun dia tidak dapat, karena wajah Cheng Si memperlihatkan sikap sungguh-sungguh, adapun ia sedang bingung dan membutuhkan pertolongan pelayan ini. Aku tidak tahu, Cheng Si, aku tidak tahu. Shio Chia, Chia Kong Chu itu benar-benar cinta kepada Shio Chia dan kalau ia dibiarkan saja, tentu ia akan berkeras tidak mau pergi. Aduh, bagaimana kalau Kong Kong datang dan melihat dia di sana Billy ketakutan? Apalagi kalau ada orang luar melihatnya, tentu timbul persangkaan yang bukan-bukan. Cheng Si menambah kebingungan Shio Chia-nya dengan maksud agar nona majikannya itu terdesak betul-betul dan akhirnya akan menurut apa yang ia nasihatkan. Benar saja, mendengar kata-kata pelayannya ini, Billy lalu menangis karena bingung dan cemas. Cheng Si, apakah yang harus kulakukan? Tolonglah aku, Cheng Si. Pelayan muda yang cantik itu tersenyum di dalam hatinya. Baik Chia San maupun Billy sudah minta tolong kepadanya, sudah dapat dipastikan bahwa kelak cita-citanya pasti tercapai, menjadi Ji Hu Jin yang kaya dan terhormat. Shio Chia, tak baik menemui padanya di kebun, akan tetapi tidak baik pula membiarkan dia begitu saja sehingga dia tidak mau pergi. Lebih baik Shio Chia menghibur hatinya dengan jalan memberi sesuatu agar ia puas dan mau pergi. Memberi apa, Cheng Si? Apa yang dapat ku berikan agar ia mau pergi? Cheng Si berpikir-pikir, Memang akan lebih sempurna apabila memberikan barang yang berharga, yang menjadi tanda atau bukti seperti misalnya hiasan rambut dari batu giyok itu yang menghias rambut Billy yang hitam dan halus, akan tetapi hal itu terlalu berbahaya untuk pertama kalinya. Dia masih belum tahu akan isi hati Chia San, belum tahu apakah pemuda itu bersungguh-sungguh atau tidak. Lebih baik Shio Chia memberikan sapu tangan Shio Chia itu, supaya ia merasa bahwa Shio Chia menaruh kasihan kepadanya dan akulah yang akan membujuk-bujuknya agar dia mau pergi dari kebun. Billy tentu saja ragu-ragu dan mukanya menjadi merah sekali. Ia melihat sapu tangannya yang tersulam indah dan yang basah dengan air matanya. Akan tetapi tidak ada jalan lain yang lebih baik. Kalau pemuda itu nekat tidak mau pergi, lebih celaka lagi. Baiklah, kau berikan ini dan bujuk agar dia jangan berlaku nekat dan tidak mau pergi. Cheng Si dengan girang menerima sapu tangan itu dan membawa benda itu ke kebun, di mana Chia San telah menantinya. Untuk beberapa lama dua orang ini berunding, akhirnya Chia San pergi keluar melalui pagar kebun yang rusak. Demikianlah. Cheng Si menjalankan siasatnya secara licin sekali. Sampai kebun itu sudah berubah menjadi taman yang indah dan dikelilingi panar tembok, selalu pelayan ini yang mengadakan hubungan dengan Chia San. Dengan amat cerdiknya Cheng Si menjaga sedemikian rupa sehingga Billy mau memberi benda-benda tanda mata, membalas surat-surat dan sajak-sajak pemuda itu, bahkan Billy yang bagaikan seekor lalat terjebak dalam sarang laba-laba berani bersumpah bahwa dia hanya akan bersuamikan Chia San. Sampai dua tahun perhubungan ini berjalan diam-diam. Memang betul bahwa Billy tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar kesusilaan, karena memang gadis ini teguh menjaga kesopanan, dan ini sesuai pula dengan rencana Cheng Si, akan tetapi di dalam hatinya, gadis ini sudah membalas cinta kasih Chia San. Tentu saja Chia San menjadi besar hati, karena meskipun dia pernah ditolak lamarannya oleh kakek Song, namun kalau Billy tidak mau dinikahkan dengan orang lain dan kelak kakek itu meninggal dunia, akhirnya tetap dialah yang akan menjadi suami Billy dan bisa menguasai semua harta benda yang besar itu. Akan tetapi, setelah Billy berusia 19 tahun, pada suatu hari tiba-tiba kakek Song pulang bersama seorang pemuda yang amat tampan dan gagah, yang berpakaian sebagai seorang pengemis, tambal-tambalan dan butut. Dan hebatnya, Billy dikenalkan kepada pemuda ini sebagai calon suaminya.